Marlon Abraham sangat populer di TikTok. Ia selalu menjadi dambaan kaum hawa dengan berbagai kalangan, baik kalangan anak remaja alias ABG ataupun tan-tante bahkan ibu-ibu. Hal ini dikarenakan saat tiktokan, ia selalu menebarkan senyuman manis yang bisa membuat baper dan meluluhkan hati kaum hawa. Kata netizen, saat Marlon tersenyum, pabrik gula bisa tutup. Wow! Senyuman manis Marlon Abraham ditambah dengan pipi lesungnya, menambah pesona Nyong Ambon hitam manis yang satu ini. Marlon Abraham terkenal di TikTok dan mendapat julukan Om-Om Manis. Ia menjadi viral di TikTok dengan lagu Kakak Main Salah. Ada netizen yang mengatakan, ia mirip artis India Shahruhan. Wow! Fiki nanti menjadi viral karena video chatting melalui aplikasi Ome TV dengan wanita asal Kasahstan yang bernama Dayana. Bahkan Dayana dan Fiki juga sudah saling mengungkap perasaan masing-masing tentang ketertarikan satu sama lain. Mereka selalu berkomunikasi melalui Ome TV. Sehingga netizen Indonesia melihat mereka berdua seperti pasangan yang cocok. Bahkan karena keseriusan Dayana, ia mendatangi kedutaan besar Indonesia di Kasahstan. Namun sekarang Fiki Naki sedang dirundung masalah dengan Dayana karena hal bisnis, yaitu endorse salah satu perusahaan jasa pengiriman. Semoga cepat selesai masalahnya dan berkarya lagi. Banyak teman-teman wanita video chattingnya Fiki yang berasal dari luar negeri. Hal ini karena Fiki sendiri menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Rusia, Spanyol, Rumania dan Inggris. Banyak wanita dari wilayah Rusia dan sekitarnya yang melakukan video chatting dengan Fiki Naki. Arya Saloka adalah seorang artis sinetron. Ia terkenal melalui sebuah sinetron yang tayang di salah satu stasiun TV swasta nasional. Di mana ia berperan sebagai algebaran. Sinetron yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo memang cukup fenomenal. Arya Saloka banyak dikagumi kaum hawa, bahkan kalangan artis pun mengaguminya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!